Blok hunian warga binaan di rutan kelas 2B Marabahan di Gledah Petugas Keamanan pada selasa 17 Januari. Petugas menyita sejumlah para bukti yang dilarang berada di kamar hunian warga binaan. Barang yang diamankan seperti ala cukur, sendok besi, kabel bekas, botol parfum kaca, kartu domino. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners kami sudah terbual langsung dengan Rekan Muhtar Wahid, reporter dari Banjarmasinpos. Silahkan laporannya Rekan Muhtar. Baik Rekan Rima dapat kami laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Malam tadi ya, itu dilaksanakan rajia gabungan dari seluruh petugas pengamanan dalam atau pengamanan lapas dan rutan di wilayah Banjaraya. Melakukan ratusan orang jumlahnya, merajia ada empat blok hunian warga binaan di rutan kelas 2B Marabahan. Pelaksanaannya sejak pukul 20 Wita hingga selesai itu sekitar pukul 2 jam lah perkiraan seperti itu. Dilakukanlah rilis hasil dari pengungkapan itu yang seperti Anda sebutkan dari awal, ditemukan parfum, kemudian alat cukur, yang benda-benda itu tidak boleh dibawa ke dalam ruangan karena membahayakan. Selain itu juga dilakukan Rima pengecekan urin secara acak ya kepada petugas pengamanan di rutan setempat itu, rutan Marabahan, dan 10 warga binaan. Hari itu langsung oleh BNN Kabupaten Barito Kuala hasilnya negatif. Nah, oleh pejabat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi kegiatan malam itu dinilai sukses karena tidak ada barang terlarang ya seperti narkoba maupun senjata tajam. Ada satu sendok yang disita dari warga binaan karena berpotensi menjadi senjata tajam. Nah, demikian Rima laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih atas laporannya Rekian Mukhtar. Selamat bertugas ke Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!